Intro Setiap orang butuh terkoneksi, menyampaikan informasi, hingga berekspresi. Kemajuan teknologi mendorong komunikasi menjadi semakin mudah dan cepat. Seiring pertumbuhan dunia usaha dan industri, kebutuhan komunikasi menjadi semakin kompleks. Siapa yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan memastikan sistem komunikasi berjalan secara efektif? Primacom hadir memberikan layanan komunikasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Selama lebih dari 25 tahun, Primacom konsisten memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan dari berbagai industri. Berkomitmen untuk terus membangun jaringan komunikasi hingga area terpencil di seluruh Indonesia. Berbekal pengalaman dan keahlian, kami terus memberikan solusi inovatif bagi kemajuan bisnis Anda. Layanan Primacom memberikan solusi komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas usaha pelaku industri. Melalui sidarki dan kolaborasi, Primacom terus melakukan peningkatan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan visi, to become the most valuable communication solution provider in Indonesia, konsistensi pencapaian Primacom telah diakui dan tersertifikasi secara global. Semua diraih dengan Prima Value sebagai landasan bekerja dalam memberikan layanan terbaik untuk pelanggan. Didukung dengan sumber daya dan fasilitas yang mumpuni, kami dengan setia memberikan layanan yang berkualitas dan dapat diandalkan bagi kelangsungan bisnis Anda. Kesetiaan Anda terus mendorong kami untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Karena kami percaya, keberhasilan bisnis Anda merupakan keberhasilan bersama yang kami dedikasikan untuk kemajuan negeri ini. Primacom Interbuana, Communication Solution. Selamat pagi, sahabat Primacom. Dengan saya, Michael Santoso, yang akan memandu jalannya acara hari ini. PT Primacom Interbuana merupakan penyedia solusi komunikasi yang memulai perjalanan dengan menyediakan layanan konektivitas menggunakan sistem komunikasi satelit Very Small Aperture Terminal atau VISAT. Sering meningkatnya permintaan pasar akan teknologi jejaring komunikasi yang lebih muktahir dan efisien. Primacom memperluas layanannya dengan menghadirkan fleet management, data center, teleport, cloud, dan layanan internet. Primacom juga melayani berbagai industri seperti keuangan dan perbankan, konstruksi dan telekomunikasi, minyak dan gas, pertambangan, perkebunan, manufacture, transportasi dan logistik, maritim, dan masih banyak lainnya. Baik, sahabat Primacom, selamat datang dalam acara Primacom Healthy Talk dengan tema hari ini, Mental Sehat, Tubuh Kuat. Tentunya nanti kita akan simak bagaimana kita bisa mewujudkan mental yang sehat sehingga tubuh kita menjadi kuat dan produktif. Sebelum kita memasuki sesi utama hari ini, kami ingin mengundang Direktur Marketing dari PT Primacom Interbuana untuk memberikan kata sabutan. Mari kita sambut bersama, Bapak Domi Kasantoso. Selamat pagi Bapak, Ibu, sahabat Primacom yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara Primacom Healthy Talk hari ini dan saya berharap Bapak, Ibu, sekalian dalam keadaan sehat semuanya. Acara ini kami adakan sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak, Ibu, sekalian dan kepedulian kami kepada Anda semua untuk mengharapkan hari-hari ini dengan lebih bijak, sehat, dan tetap produktif. Harapan kita bahwa dengan mental yang sehat dan baik, maka kesehatan tubuh dapat lebih prima dan semakin kuat dalam menghadapi tantangan di era new normal yang kita jalanin saat ini. Dalam kesempatan Healthy Talk hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nova Rianti Yusuf yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pemahaman sebagai profesional dalam bidangnya. Sahabat Primacom, walaupun acara ini digelar secara online, kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang tepat serta motivasi untuk menjaga mental yang sehat dan tubuh yang kuat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Domi atas kata sambutannya yang sangat hangat. Sahabat Primacom, sekarang kita sudah mau masukin sesi utama hari ini. Sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan arah sumber kita yaitu Dr. Dr. Nova Rianti Yusuf, spesialis dokteran jiwa. Beliau merupakan seorang psikiater, dosen, peneliti, dan penulis buku fiksi dan non-fiksi seputar kesehatan jiwa. Yang terbaru, beliau meluncurkan buku dengan judul Jelajah Jiwa Haku Stigma, Atopsi Psikologis Bulu Diri Dua Pelukis yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2020 lalu. Saat ini, Dr. Nova menjabah sebagai General Secretary di Asian Federation of Psychiatric Association, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa DKI Jakarta, serta dosen ilmu kesehatan jiwa di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Beliau menamatkan studi S3 dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia dengan pendanaan disertasi oleh WHO. Sebelumnya, beliau memperoleh gelar dokter umum dari Universitas Teri Sakti dan gelar dokter spesialis dokteran jiwa dari Universitas Indonesia. Di tengah rutinitasnya yang padat, beliau juga aktif menjadi narasumber, pembicara, dan pemateri dalam berbagai acara dengan topik kesehatan jiwa yang diadakan oleh instansi pemerintahan, stasiun televisi, universitas korporat, lembaga swadaya masyarakat, hingga instansi-instansi internasional. Selain itu, dokter Nova juga kerap menerima penghargaan baik berskala nasional maupun internasional. Pada tahun 2020 lalu, beliau menerima rekor muri sebagai pembicara tentang kesehatan jiwa terbanyak secara daring dalam tiga bulan pada masa pandemi COVID-19. Baik, sahabat primakom, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, dokter Nova. Baik, selamat pagi, sahabat primakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini kita semua dalam kondisi sehat wa afiat. Kalau ada yang kurang sehat, tetapi tetap bergabung dengan kami, semoga akan lebih mendapatkan sebuah insight betapa kesehatan fisik kita sangat dipengaruhi juga oleh kesehatan mental kita. Oke, hari ini kita akan bicara tentang mental sehat tubuh kuat. Next, tadi sudah dijelaskan ya sama Michael tentang profile saya dan lain sebagainya. Jadi, ingin sharing saja bahwa sebenarnya masalah kesehatan jiwa ini sudah kita perjuangkan sejak dulu karena saya sempat menjadi anggota DPR RI pada tahun 2009 sampai 2014. Dan saat itu saya menginisiasikan rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Kemudian menjadi Ketua Panitia Kerjanya, akhirnya Undang-Undang Kesehatan Jiwanya sudah berhasil lisahkan tahun 2014. Nah, jadi masalah kesehatan jiwa ini memang sepertinya hype banget pada masa pandemi, tapi sesungguhnya itu sudah proses yang panjang. Dan justru di awalnya dengan tidak enak, karena di Indonesia banyak sekali pelanggaran HAM akibat orang-orang dengan masalah kejiwaan, maupun mereka yang dengan gangguan jiwa, banyak yang dipasung. Jadi, menurut data sampai 18 ribu orang yang dipasung di Indonesia. Nah, kemudian akhirnya ini di-highlight sampai diprofilkan juga di koran The New York Times. Oke, next slide. Jadi, waktu itu di The New York Times dibahasnya, freeing mentally ill of stigma and change. Jadi, ini penting sekali untuk kita pahami bersama, bahwa memang masalah kesehatan jiwa itu sangat erat kaitannya dengan stigma. Biasanya orang kalau ada orang dengan, jangan kan gangguan jiwa, ada masalah kejiwaan aja. Itu pasti sarannya biasanya nggak enak nih. Sarannya bukan. Kayaknya lo mungkin perlu konsultasi atau apa gitu. Kalau ini nggak, eh gila. Ntar lo gila loh, lo cepat deh konsultasi. Jadi, ini sesuatu yang stigmatis ya. Apalagi pada masa pandemi ini, banyak sekali, nanti saya akan tunjukkan datanya, banyak sekali sebenarnya orang-orang yang memang mengalami discomfort gitu, mengalami distress psikologis. Nah, akhirnya ada yang menarik fenomenanya adalah toxic positivity. Nah, ini istilah secara umum ya. Jadi, justru orang, ah enggak lah, ntar juga lo nggak apa-apa gitu. Ah, udah, masa gitu aja lo stress? Masa gini aja berat sih buat lo gitu ya. Nah, ini hal-hal yang mendismiss bahwa manusia itu sebenarnya punya range emosi. Dari sedih, senang, marah, itu adalah range emosi yang normal. Tetapi, sering didismiss gitu. Jadi, seolah-olah kalau kita merasa, you're actually sick, gitu loh mentally. Padahal enggak gitu. Nah, ini makanya kalimat ini mengandung kata stigma gitu ya. Dan ini tidak hanya mereka yang gangguan jiwa berat, yang skizofreninya sampai dipasung, bukan. Tetapi, bahwa mereka yang mempunyai gangguan mental emosional, punya gangguan depresi, gangguan cemas, itu juga kerap di stigma. Bahkan, waktu itu ada kasus bipolar. Dari company-nya, dia diturunkan sebagai jabatan pimpinan dari perusahaan tersebut. Karena surat yang dilayangkan ke rumah sakit, bahwa dia mempunyai gangguan bipolar. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah di masyarakat. Semoga dengan pertemuan hari ini, tidak hanya baik secara personal, tetapi semakin meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih luas ya. Tentang kesehatan jiwa, gangguan jiwa, dan kerentanan stigma yang terjadi. Oke, next. Sekarang, saya akan menjelaskan dulu nih, sebenarnya ada kadang-kadang pemahaman yang salah. Kalau orang bicara tentang sehat, itu dikira hanya fisik saja yang sehat. Padahal menurut Undang-Undang Kesehatan, yang kita punya nomor 36 tahun 2009, kalau kita mengatakan sehat, itu berarti sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jadi, memungkinkan setiap orang itu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan definisi kesehatan jiwa, kalau menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa, individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, ia menyadari kemampuannya. Dia dapat mengatasi juga pressure, tekanan, dapat bekerja produktif, tanpa kita sebutkan seberapa produktifnya, tetapi sesuai dengan kemampuan dia, dan juga mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Kontribusi ini macam-macam. Tidak harus yang sifatnya harus yang besar, atau yang harus ada value tertentu, tidak. Jadi, ini sifatnya sangat fleksibel, namun intinya adalah, kalau jiwa seseorang sehat, itu meliputi fisik, mental, spiritual, dan juga socially dari orang tersebut. Next. Nah, ada dua istilah. Sekarang kita sudah tidak boleh menggunakan istilah orang gila, misalnya. Nah, jadi ada istilah orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan itu, belum terdiagnosis gangguan jiwa, tapi dia mempunyai masalah fisik, atau mental, atau sosial, atau pertumbuh kembangannya. Bisa juga kualitas hidupnya yang terganggu. Seperti sekarang nih, kualitas hidup kita pasti terganggu ya. Biasanya Sabtu pagi ini, mungkin sudah pada ngumpul di kafe, janjian sama teman-teman gitu, untuk brunch bareng. Nah, sekarang kan tidak bisa nih. Malah ikut webinar dengan saya. Nah, akhirnya dia memiliki resiko mengalami gangguan jiwa, kalau tidak ditangani. Mungkin banyak sekarang di masyarakat yang sedang menjadi ODMK, karena kondisi yang mengganggu kualitas hidupnya tidak seperti biasanya, misalnya. Dan juga, banyak tekanan-tekanan yang dihadapi, dan tidak mempunyai kemampuan manajemen stres, misalnya. Karena misalnya mau mencari bantuan, atau mau berkonsultasi, dia malu, gitu, karena takut stigma. Nah, acara-acara seperti ini bisa menjembatani pemahaman tentang stres manajemen, dan lain-lain sebagainya. Oke, ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa, jadi dia sudah terdiagnosis. Jadi, sudah terdiagnosis mempunyai gangguan jiwa. Kita melihat manifestasi klinisnya di mana sih? Itu di 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Tidak hanya dia mempunyai manifestasi klinis, atau gejala, tapi juga ada penderitaan. Jadi, ada di stres yang dia alami, dia rasakan. Sehingga muncul juga hambatan dalam dia bekerja, dalam membina hubungan dengan orang-orang di sekitar, termasuk warga, teman, teman kantor, dan juga dia akan kesulitan untuk bermasyarakat. Nah, ini. Jadi, kalau gangguan jiwa, tidak hanya manifestasi klinis, tapi ada di stres, tapi juga ada hambatan atau disfungsi. Oke, next. Nah, ini berdasarkan lanset, berdasarkan jurnal ya, kenapa sih tahun 2020 itu tahun yang sulit bagi kesehatan jiwa? Tahun ini juga masih, bahkan hari ini beritanya, angka kematian sampai bulan April ini, itu sudah mendekati jumlah angka kematian akibat COVID pada sepanjang tahun 2020. Itu kan luar biasa sekali pemberitaan-pemberitaan semacam ini. Jadi, haunting ya, membuat kita merasa, ah gitu, suffocating, overwhelm, gitu. Nah, jadi, minimal, ada hal-hal semacam ini yang membuat kesehatan jiwa kita benar-benar menghadapi tantangan. Pertama, ancaman infeksi itu sendiri. Kita melakukan segala upaya untuk mencegah diri kita dari infeksi, kan? Tidak hanya diri kita, kita memanggari keluarga, kemudian juga kita memberitahu kepada teman, dan lain-lain sebagainya. Bahkan reinfeksi, atau halilintar aja kemarin sudah mengumumkan bahwa dia infeksi kedua kalinya. Nah, kemudian terjadilah isolasi sosial. Memang sih physical distancing utamanya. Jadi, fisik, tapi tetap saja tidak bisa dipungkiri. Kita pasti juga akan berjarak secara sosial. Bahkan seperti hari ini, kita kan berjarak. Nah, harusnya kan aku bisa selama juga nih dengan Pak Domi, kenalan, gitu ya, sama Michael, gitu ya. Kita bisa high five, gitu, atau apa, gitu ya. Nah, ini kan semua tidak bisa terjadi. Ketidakpastian ekonomi, ini juga terjadi loh, banyak sekali, jarang sekali. Saya sekarang nih, kalau ketemu pasien, tidak hanya komunikasi dengan anaknya saja, secara indirect, karena kadang kan saya memberikan kesempatan untuk indirectly menghubungi saya. Sekarang juga keluarga bisa menghubungi saya dan mengatakan, oke, now I'm having financial crisis. apa, sekarang I'm spiraling down. Atau teman saya, tiba-tiba, aduh, kayaknya saya mau quit, karena pekerjaan saya sekarang sudah mengharapkan saya bergerak keluar, sedangkan saya masih takut. Jadi, saya mau quit, gitu ya. Saya tidak tahu apakah dia punya kepastian ekonomi, tapi artinya itu jadi disrupsi dari dia yang tadi fine-fine aja, kerja santai-santai aja, gitu ya. Terus sudah mulai nyaman juga, work from home, tiba-tiba ada eskalasi, sudah harus keluar lagi, dinas-dinas, dan dia ketakutan. Dia decide to quit. Atau ada lagi yang kata, ternyata saya tahun lalu habis di PHK, so now I have to do everything, I have to juggle here and there. Jadi, ini yang bisa terjadi. Dan kebijakan-kebijakan terkait dengan lockdown, misalnya. Kemudian seperti ini, mau mudik, kemudian peraturannya berubah lagi kemarin, ada eskalasi yang lebih ketat lagi untuk mudik. Jadi, semua hal ini membuat ketakutan dan kecemasan menjadi semakin meluas. Dan rasanya 2021 sama dengan 2020, bedanya ada vaksin. Tapi juga ada orang yang takut dengan vaksin. Ada juga yang merasa, kok setelah divaksin tertular ya? Kok setelah ini, ini ya? Jadi, masih banyak kebingungan-bingungan yang harus kita hadapi. Next. Oke. Nah, ini dikatakan oleh Profesor Roger McIntyre waktu saya mengikuti webinar semacam ini juga. Dan dia memang mengatakan bahwa lockdown ini bisa berakibat pada epidemic burnout. Dan bahwa kebijakan untuk kita, physical distancing, ini merupakan salah satu eksperimen psikologis terbesar yang harus dihadapi oleh umat manusia. Jadi, kalau mulai merasa burnout dan lain sebagainya, ini sudah diprediksi bisa terjadi. So, you're not alone. Banyak yang mengalami hal yang sama dengan up and down dan lain sebagainya. Next. Nah, ini saya mau share. Jadi, ada data kita dari Perimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Waktu itu kan setelah 5 bulan pandemi langsung melakukan pengambilan data. Sebenarnya tidak hanya 5 bulan sih. Sebelum itu sudah melakukan survei di masyarakat. Ada 4.010 yang melakukan suap periksa. Jadi, ke website kami dan mengisi beberapa questionnaire. Dan ternyata 64,8 persen pengguna mengalami masalah psikologis. Memang terbanyak yang mengikuti suap periksa adalah perempuan. 71 persen, 29 persennya laki-laki. Dan kita dapatkan, kalau kita breakdown, 65 persen cemas, 62 persen depresi, 75 persen trauma. Jadi, memang trauma ini tinggi sekali. Misalnya apa? Kita punya anggota keluarga yang meninggal karena COVID. Saya pun mengalami. Kemudian kita harus mengurus pemakamannya. Kita harus menyaksikan langsung proses pemakamannya. Hal-hal yang tidak lazim, yang kita belum pernah saksikan sebelumnya. Atau misalnya seperti kasus teman saya, dia tertular adiknya. Dia tidak tahu dia tertular COVID-19. Tidak sudah tertular oleh virusnya. Dia tidak tahu. Dan akhirnya dia menulari ke ibunya. Akhirnya ibunya meninggal karena lansia. Ini kan semua peristiwa-peristiwa traumatis yang harus kita hadapi. Jadi, saya bisa memahami kenapa data ini menunjukkan trauma cukup, bukan cukup ya, tinggi 75 persen. Dan masalah-masalah psikologis ini terbanyak pada kelompok usia 17 sampai 29 tahun. Nah, masuk dalam kelompok usia ini kah? Dan juga di atas 60 tahun. Karena lansia. Dan lansia memang sudah cukup aware bahwa dia punya komorbilitas. Mempunyai kerentanan secara fisik. Jadi, dia resiko untuk terinfeksi lebih tinggi dan apabila terinfeksi resiko untuk kondisinya menjadi berat juga lebih tinggi. Awareness ini tentunya membuat kondisi psikologis bagi usia di atas 60 tahun juga lebih tinggi. Nah, ini yang menyedihkan juga adalah satu dari lima memiliki pemikiran tentang lebih baik mati. Nah, ini terjadinya pada kelompok usia berapa? Ternyata terbanyak pada usia 18 sampai 29 tahun. Jadi, Gen Z dan millennial ya. Oke, next. Oke, apa sih distres psikologis? Jadi, distres psikologis itu kondisi yang mencakup pengalaman tidak nyaman. Jadi, kalau merasa tidak nyaman, ada perasaan yang tidak menyenangkan, ada gejala-gejala secara psikologis yang ringan hingga ada gangguan cua berat, nah, ini bisa didampingi oleh distres psikologis ini. Itu tadi yang saya katakan ya. Perasaan-perasaan tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Nah, tapi dia juga bisa menjadi indikasi awal dari munculnya misalnya gangguan depresi mayor, atau gangguan kecemasan, atau skizofrenia, atau gangguan somatisasi. Ada keluhan fisik, tetapi tidak ada temuan pemeriksaan dokter secara bermakna. Jadi, lebih ke secara psikologis. Atau berbagai gangguan jiwa lainnya. Oke, next. Nah, ini ada penelitian yang sangat luas ya. Jadi, dilakukan sistematik review nih. Jadi, partisipan banyak di 19 negara. Apa sih faktor-faktor yang kuat hubungannya dengan distres psikologis pada masa pandemi ini? Nah, di slide berikutnya, sorry. Jadi, ini prevalensinya, angsi atas 33 persen, depresi 30 persen. Jadi, ini secara di 19 negara. Jadi, 1 dari 3 orang dewasa pada mayoritas populasi umum mempunyai kecemasan atau depresi. Next. Nah, kelompok-kelompok apa nih? yang rentan. Artinya, faktor-faktor apa yang berhubungan kuat. Sehingga orang lebih rentan mengalami distres. Perempuan. Kedua, dewasa muda. Stratas status sosial ekonomi yang rendah. Karena apa? Karena ini erat kaitannya dengan edukasi. Mungkin dia nggak dapat informasi nih. Oh, ada webinar tentang masalah kesehatan jiwa. Dia tidak dapat informasi itu. Dia tidak punya akses ke sana. Kemudian, terkait dengan pendapatan. Pengangguran. Nah, ini erat kaitannya menjadi lebih kuat distres. Exposure media lebih lama. Ada data menunjukkan bahwa kalau terexpose dengan informasi-informasi lewat media sosial, ini juga menjadi sebuah kerentanan terhadap kesehatan jiwa seseorang. Bahkan seseorang mendapatkan informasi tentang vaksin dan lain sebagainya melalui media sosial, itu dikatakan cenderung menjadi lebih distres dibandingkan melalui media-media yang lebih konservatif. Media-media yang konvensional seperti TV atau misalnya. lewat koran. Nah, ini dikatakan distresnya bisa menjadi lebih tinggi. Tinggal di area rural. Jadi, artinya memang dia jauh dari informasi, jauh dari akses. Termasuk untuk akses kesehatan. Siapa lagi yang lebih rentan mengalami distres psikologis? Mereka yang berisiko tinggi terinfeksi COVID-19 atau mereka yang terinfeksi COVID-19? Jadi, bayangkan misalnya ada dua anggota keluarga tertular. Yang satu di ICU, satu di rumah. Kita bayangkan perasaan yang di ICU harus sendirian. Kita bayangkan perasaan yang di rumah juga yang tidak bisa ketemu siapa-siapa. Sehingga mereka menjadi rentan mengalami distres psikologis. Memiliki riwayat penyakit kronis. Baik karena penyakitnya maupun karena dia menyadari saya comorbid nih dengan apabila saya terinfeksi oleh COVID-19. Aduh, saya tidak bisa nih vaksin. Jadi, ini membuat seseorang lebih mempunyai kecenderungan mengalami distres psikologis. Memiliki riwayat gangguan jiwa. Jadi, misalnya dia memang sudah mempunyai gangguan bipolar atau gangguan depresi atau gangguan cemas. Tentu pada masa pandemi ini distres psikologisnya menjadi resikonya lebih tinggi. Ada stigma, penolakan sosial, penyintas COVID-19. Waktu itu sempat ada stigma terhadap penyintas COVID-19. Kemudian, keluarganya juga. Bisa muncul perasaan bersalah, perasaan marah, perasaan terasing atau teralienasi. Nah, ini hal-hal yang bisa semakin memperberat kondisi distres psikologis. Oke, next. Ada istilah pandemik fatig atau screen fatig ya. Walaupun screen fatig, karena pesertanya masih banyak nih. 77 orang, lumayan sekali. Jadi, kalau pandemik fatig ini sebenarnya reaksi yang wajar, bahkan sudah diperkirakan bisa terjadi. Akibat dari kesulitan unprecedented, berkelanjutan tidak terselesaikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian dia harus terus-menerus mengikuti aturan, mengikuti panduan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lama-lama ada yang disebut dengan burnout atau jenuh, atau ada yang merasa, ah ini kayak Arisan aja, udah melakukan protokol kesehatan, tetapi tetap aja tuh ada yang tertular, misalnya. Ini pemikiran-pemikiran yang semacam ini. Akhirnya bentuknya seperti apa sih? Oke, saya mengalami pandemik fatig nih, tapi gejalannya seperti apa ya? Biasanya dia mengekspresikan dirinya dengan demotivasi. Jadi, dia udah males melakukan protokol kesehatan, udah males juga cari informasi yang benar tentang COVID-19. Bahkan dia bisa mengasingkan diri dan mulai merasa helpless ya, ada ketidakberdayaan atau learn helplessness dari kondisi yang berkepanjangan seperti ini. Next. Nah, ini kita mau lihat contohnya di Turki. Dia sudah melakukan penelitian tentang psychological fatigue pada masa pandemi. Dan pada slide berikut, ini tampak bahwa angkanya, oke, next. Pada slide berikut akan tampak datanya 64,1% mengalami kelelahan secara psikologis. Ini angkanya tinggi juga, 64% mengalami kelelahan psikologis. Dan pesertanya memang seperti yang tadi juga, survei yang dilakukan kita, ini 64,4% yang melakukan self-report atau pengisian data itu adalah perempuan. Jadi, perempuan memang cenderung lebih rajin untuk mengikuti survei-survei secara daring ya, atau secara online. Jadi, memang ada hubungan antara pandemi dengan kelelahan psikologis sebagai dampak masalah kesehatan jiwa akibat pandemi. Next. Nah, tadi fatigue. Burn out. Kalau burn out, apalagi nih? Jadi, kalau burn out itu sebenarnya ini lebih erat kaitannya dengan misalnya pada di tempat kerja. Jadi, fenomena occupational. Problem yang terkait dengan employment atau unemployment, bekerja atau tidak bekerja. Ada tiga dimensi. Jadi, pada saat orang mengatakan dia burn out, ada tiga dimensinya. Satu, dia ada kelelahan secara emosi. Ya frustrasi, ya hampa, tertekan, mudah sedih. Terbebani sama tugas. Biasanya dia mengerjakan tugas itu kecil aja. Sebentar juga selesai. Ini pokoknya nggak kelar-kelar ya. Berat banget tugasnya. Kemudian ada depersonalisasi. Misalnya, biasanya orang itu warm. Biasanya orang itu enak dari Jakoblo. Sekarang menjadi negatif. Kemudian kasar, males. Aduh, udah deh. Ini orang apa sih? Males deh. Menjaga jarak dari orang lain. Menarik diri dari lingkungan sosial. Dimensi ketiga, ada penurunan prestasi pribadi. Dia jadi nggak pede dengan melakukan pekerjaannya. Kompetensinya menurun. Produktivitas kerjanya bisa berkurang. Bahkan mungkin dia selama ini merasa, oh nggak harus cuma procrastinator aja deh. Tapi sebenarnya perlu diwaspadai. Ini masih procrastinator? Atau sebenarnya emang sudah mulai ada penurunan dari prestasi dia dalam bekerja? Nah, ini bukan diagnosis secara kejiwaan. Jadi artinya di DSM-5, DSM-5 itu semacam buku perimbuannya nih untuk gangguan jiwa. Dia belum dimasukkan di situ. Tapi dia masih masuk dalam payung adalah gangguan penyesuaian. Termasuk seperti inilah kita mengalami gangguan, apakah seseorang bisa beradaptasi pada pandemi atau dia mengalami gangguan adaptasi dalam kondisi pandemi. Ada data burnout pada kelompok khusus ya, yaitu pada jurnalis. Nah, ini dilakukan survei 2-10 April tahun 2020. Jadi 45,9 persen jurnalis itu mengalami depresi. Dan dia mengalami depresi yang, jadi gini, dia mengalami peluang untuk mengalami depresi lebih tinggi hampir 1,65 kali. Jadi hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan wartawan yang tidak keluar rumah untuk meliput. Jadi yang meliput keluar, kecenderungan untuk depresinya lebih tinggi daripada yang misalnya bisa menuliskan aja artikel-artikel dari rumah misalnya. Dan 57,14 persen jurnalis mengalami keletihan atau kejunuhan. Jadi ini fatigue, sorry, burnout secara umum. Oke, next. Nah, jadi kalau ditanya, aduh apa ya yang menyebabkan burnout gitu karena kita pengen mereksa nih, pengen self-check misalnya. Apa nih faktor-faktor yang bisa bikin burnout ya. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Jadi faktor yang dari luar diri kita juga ada faktor dari dalam diri kita. Kalau faktor eksternal ya misalnya tuntutan pekerjaannya tinggi nih pada masa pandemi. Ada sebenarnya problemnya pada kolaborasi atau pada pimpinannya misalnya. Ada instruksi yang bertolak belaka. Sekarang males deh ya gitu. Keluar rumah aja udah susah, instruksinya nggak jelas gitu kan. Tekanan waktu, atmosfer kerjanya yang kurang baik, kurang kebebasan membuat keputusan, tidak bisa berpartisipasi begitu ya. Kemudian komunikasi internal di kantornya juga buruk, ada beban administratif, tekanan atasan, tanggung jawab yang misalnya meningkat. Kalau tenaga kesehatan jelas ya. Atau juga first responder sudah pasti tanggung jawabnya meningkat pada masa ini. Kemudian peraturan yang juga tidak jelas, peran yang juga semakin tidak jelas misalnya. Kemudian teamworknya nggak bagus. Memang gampang ya, sepertinya oke kita melakukan ini, ini, ini. Pada saat briefing, pada saat berjalan, ternyata teamworknya very lousy, sangat buruk. Nah kemudian dukungan sosialnya nggak ada. Misalnya dia single sendiri, tapi kemudian dia tidak mempunyai circle yang bisa memberikan dukungan atau support kepada dia. Faktor internal. Bisa juga apa? Ekspektasi diri kita terlalu tinggi. Ini pada masa pandemi, tapi kita masih juga mempunyai pemikiran idealis seperti sebelum pandemi. Padahal saat ini kita menghimbau untuk kita menjadi lebih kind atau lebih baik terhadap diri kita. Bukan menurunkan ekspektasi menjadi lebih rendah. Kita tetap bisa bermimpi, tetapi tentunya lebih ditata gitu. Lebih dimanage supaya tidak bertolak belakang dengan kondisi yang sepertinya saat ini masih sulit. Untuk bergerak saja susah. Kemudian perfectionist. Kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan pengakuan. Jadi validasi itu penting. Misalnya buat dia. Menekan kebutuhan diri. Jadi sebenarnya you need to sleep. You need to rest. Tapi semua itu ditekan. Karena dia merasa bahwa bekerja itu adalah satu-satunya aktivitas yang bermakna bagi dirinya misalnya. Merasa kewalahan, overwhelm, menghadapi tantangan. Seperti sekarang. Ini pasti overwhelming. Pekerjaan menjadi sebagai pengganti kehidupan sosial. Jadi no break, no rest. Kemudian bekerja-bekerja terus. Faktor usia juga bisa mempengaruhi burnout. Misalnya dia merasa saya sudah umur segini nih tapi karir saya kayak mandat deh. Segini-segini aja. Atau oh no, pandemi ini membuat kesempatan menjadi lebih kecil. Sedangkan saya sudah umur segini misalnya. Jenis kelamin juga bisa mempengaruhi. Kemudian, ini ada yang menarik ya. Paulo Cueo pernah mengatakan tentang personal legend. Personal legend itu adalah hal-hal yang membuat kita bangun pagi dengan antusias, dengan excited. Kita bangun pagi mau melakukan apa. Nah, menurut Paulo Cueo ada empat hal yang menghalangi pencapaian dari personal legend itu sendiri. Satu, orang mengatakan bahwa mimpi kita tidak akan bisa kita raih. Jadi kita didikte oleh orang lain. Ini faktor eksternal. Kemudian, cinta. Cinta dalam arti dalam hal ini we don't put enough love in our work. Misalnya. Padahal kalau kita menyukai pekerjaan kita, mencintai apa yang kita lakukan, tentunya itu akan menjadi hal yang easy-brizy untuk dilakukan apapun tantangan yang dihadapi. Takut kalah. Padahal kalah itu adalah bagian dari kehidupan. Tidak mungkin seseorang selalu menang di dalam hidup. Takut mewujudkan mimpi misalnya. Padahal pada masa pandemi ini misalnya dia punya ide. Kayaknya aku pengen bikin bisnis ini, dia pengen nyoba ini. Tapi takut untuk melangkah misalnya. Oke, next. Nah, sekarang nih tampaknya kita sedang mengalami model ketidaksimbangan antara effort kita dengan reward yang kita dapatkan. Jadi, misalnya salary kita, kemungkinan promosinya juga, bahkan ada kemungkinan kita bisa di lay off. Jadi, ketidakamanan bekerja. Sedangkan workload kita tinggi, beban waktu tinggi, tanggung jawab tinggi, overtime, berbagai macam disturbance yang kita hadapi. Tapi effortnya aja nih, yang lebih berat. Tapi rewardnya sepertinya menjadi berkurang. Nah, ini yang dikatakan ada model ketidaksimbangan ya, antara usaha dengan reward yang mungkin bisa kita dapat. Next. Nah, ini tahapan-tahapan kita mengalami burnout. Jadi, ada fase satu, itu istilahnya masih fase honeymoon ya. Jadi, kita masih antusias, melakukan segala hal. Kemudian mulai ada onset of stress pada fase dua. Dan ini mungkin terjadi pada masa pandemi, tertrigger lah oleh masa pandemi. Kemudian fase tiga mulai tidak termanage dengan baik, stressnya mulai frustrasi, bisa terjadi kronik stress. Kemudian fase empat mulai muncul burnout. Dan fase lima sudah memasuki habitual burnout. Jadi, burnoutnya berkepanjangan, kemudian juga mengganggu dalam aktivitas. Nah, ini membutuhkan intervensi. Karena tidak hanya ada kelelahan mental dan emosi, tetapi juga bisa muncul kelelahan secara fisik. Adakah sekarang istilahnya, kok kayaknya rebahan aja capek ya? Nah, ini berarti mulai ada perasaan-perasaan kelelahan secara fisik. Next. Oke, ini enggak usah. Kita lanjut lagi. Sorry. Oke, wait. Boleh balik ya. Stage lima tadi, habitual burnout. Ini ada beberapa karakternya, karakteristiknya, kesedihan yang kronis, kemudian kelelahan mental yang kronis, juga kelelahan fisik kronis. Dan ini juga kita harus antisipasi untuk terjadinya depresi. Jadi, ada gangguan depresi. Next. Oke, terus kalau burnout, kayaknya enggak apa-apa dong ya. Salah juga. Burnout itu bisa mempengaruhi kehidupan pribadi kita, bisa mempengaruhi berimplikasi terhadap kehidupan profesional kita. Kehidupan pribadi misalnya apa? Penurunan kepuasan terhadap pekerjaan, absenteisme. Jadi, artinya hadir, tetapi sebenarnya enggak fokus. Atau hadir, tetapi off semua. Off camp, mute. Udah don't care nih, enggak mau tahu gitu kan. Atau ya bener-bener enggak hadir aja. Oh ada Zoom, bodoh lah. Udah, bodoh, enggak mau ikut gitu. Sinisme. Jadi, sinis gitu menghadapi apapun. Merasa tidak bahagia, cemas. Mulai menggunakan penyalahgunaan zat. Bisa juga nih, cafe ini makin tinggi nih kebutuhannya. Biasanya ngopinya cuma satu kali, satu cangkir sehari ini bisa lima nih pada masa pandemi. Tujuannya apa? Terus akhirnya mulai enggak enak lagi lambungnya gitu ya. Terdampak juga. Nah ini. Kemudian ada gangguan hubungan interpersonal. Ini bukan rahasia lagi. Ini datanya udah di mana-mana ya. Bahwa pada masa pandemi, tuntutan cerai juga meningkat. Hanya di beberapa wilayah tertentu. Jadi, tidak seluruh Indonesia. Tapi ada beberapa wilayah yang menunjukkan adanya angka tinggi. Kemudian bunuh diri. Sempat viral ya yang ada video yang seorang ibu juga dibantu oleh seorang satpam. Dia lagi di jembatan. Kemudian satpamnya malah dimarah-marahin karena sedang berusaha membantu dia untuk mencegah supaya jangan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Nah ini contoh-contohnya. Kemudian implikasi secara profesional apa? Bekerjanya yang tadi tidak optimal, kualitas pekerjaan terganggu. Ini akan berdampak pada apa? Assessment atasan terhadap kita juga. Berhubungan dengan klien, kepuasan klien juga jadi menurun. Karena kitanya sedang burnout. Sehingga rentan terjadi pergantian-pergantian personel sekarang pada masa pandemi ini. Dan apabila terus-menerus bisa merugikan institusi juga. Makanya kadang-kadang burnout ini juga tidak hanya menjadi upaya yang ditangani oleh seseorang secara individual, tapi juga kadang-kadang perusahaan melakukan intervensi untuk menghadapi burnout dari pegawai-pegawainya. Oke, next. Oke, pandemi ini kayaknya masih akan berlangsung lama. And then what's next gitu ya? Kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana sih cara kita melakukan pencegahan burnout? Oke, next. Kalau burnout ini juga mungkin kita tidak aware ya sebenarnya sudah mengalami burnout. Tapi sebenarnya jangan-jangan sudah mulai terjadi disengagement nih. Misalnya apa? Behavioral disengagement. Sudah mulai kurang berusaha dalam menghadapi stresor. Sudah nyerah, sudah menghentikan upaya gitu ya. Nah ini mirip-mirip nih dengan tadi yang dikatakan pandemic fatigue. Jadi muncul behavioral disengagement. Kemudian ada mental juga. Mental disengagement. Boleh loh nonton binge watching weekend atau minimal tidak mengganggu pekerjaan. Jadi artinya menjaga kesehatan mental itu tidak berarti hanya melakukan hal yang kira-kira menyenangkan. Tidak. Tetap harus seimbang antara bekerja dan untuk leisure time-nya juga. Nah ini kalau mental disengagement, melamun, berhayal, tidur, terpaku menonton TV untuk melarikan diri dari masalah. Jadi seharusnya jam itu dia bekerja, tapi dia kayak nggak. Atau misalnya dia creative writer, atau dia seorang penulis misalnya penulis artikel. Harusnya dia menulis karena misalnya pengaturan waktu kerja itu dia. Tapi dia tidak bisa fokus bekerja. Dan akhirnya binge watching terus sampai bingung apa lagi ya mau ditonton di Netflix. Yaudah pindah deh ke Disney Hotstar. Ada lagi apa di sana? Oh ada Wanda Vision. Terus apa lagi? Coba lagi. Pindah-pindah lagi gitu. Amazon Prime misalnya. Nah ini next. Ada strategi wellness untuk mengatasi gejala keletihan. Jadi untuk mencegah supaya burnout ini tidak berkembang lebih luas. Satu misalnya apa? Fokus pada relationship. Jadi penting untuk kita memahami bahwa it's very important bagi kita untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, dan orang lain yang signifikan. Jadi waktu berkualitas. Yang artinya misalnya gini. Berarti kalau kita makan bareng, kita benar-benar refocusing dengan apa yang kita lakukan. Jadi ya makan, ya makan. Sambil ngobrol, sambil menikmati makanan. Jadi quality time. Jadi jangan di meja makan, tetapi yang satu sambil nonton. Misalnya ya, I don't know. Sekarang lagi banyak seri-seri baru di Netflix sambil nonton. Yang satu ngeliat IG, IGTV, dan lain sebagainya. Jadi IGTV. Akhirnya tidak ada komunikasi. Padahal relationship penting pada upaya kita untuk mencegah burnout berkembang. Keyakinan agama atau praktek spiritual. 34 persen responden dari jurnal yang saya baca ini mengatakan aspek ini penting dan esensial. Kemudian, ya macam-macam. Apalagi sekarang bulan Ramadan, misalnya kita bisa meningkatkan ibadah kita. Kemudian kita bisa mengurangi jibah misalnya. Nah ini tidak hanya keyakinan agama, tapi praktek-praktek spiritual lainnya itu juga bisa dilakukan. Sikap dalam bekerja. Ini sebenarnya pada masa pandemi adalah momennya untuk menemukan makna, meaning, dan juga kepuasan kita dalam bekerja. Kita bisa lebih secara aktif memilih dan membatasi kemampuan mental dan fisik untuk bekerja. Ini bagi mereka yang mempunyai pilihan. Tapi bagi yang tidak mempunyai pilihan, yang memang itu satu-satunya pekerjaan, ini merupakan tentunya salah satu challenge yang harus dihadapi. Self-care practices. Jadi harus melakukan praktek-praktek self-care. Seorang individu tidak hanya fokus pada tanggung jawab dia sebagai seorang kepala rumah tangga atau seorang ibu rumah tangga, tapi juga dia tetap melakukan hal-hal yang dia minati secara pribadi. Nah kemudian dia mulai merasakan, ah kok kayaknya saya mulai mengalami distres psikologis. Merupakan bagian dari self-care juga bagi seseorang mencari bantuan profesional jika dia memang mulai merasakan ketidaknyamanan. Tidak hanya distres psikologis, tetapi juga keluhan secara fisik. Takut nih pada masa pandemi, bro, but there is such thing as telemedicine. Bisa secara chatting dan lain sebagainya. Ini tetap harus kita lakukan, jangan kita dismiss kalau kita merasakan ketidaknyamanan. Filosofi hidup. Nah ini didasarkan pada pandangan positif. Jadi bagaimana seseorang, bagaimana kita mengidentifikasi nilai-nilai kita, kemudian kita berusaha menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kita sebagai seorang profesional. Nah ini penting untuk dilakukan. Filosofi hidup itu ada di next slide, contoh-contohnya. Oke, sorry. Nanti akan ada di slide berikutnya. Jadi contoh-contoh untuk, no, no, it's okay. Udah benar, ya. Stressor dan kehilangan kendali. Nah, stressor itu kan hal yang menimbulkan stres. Sederhananya begitu, stressor. Kemudian biasanya sifatnya negatif. Jadi ada stressor yang negatif. Tapi ada juga sih sebenarnya stressor yang positif, misalnya deadline. Deadline itu kan diperlukan ya untuk memagari waktu kerja kita, memagari kapan kita mengerjakan. Ini karena hubungannya dengan kinerja. Tapi stressor ini dapat menyebabkan sebagai pemicu kecemasan. Tadi yang udah dijelaskan di awal, saat ini stressornya multiple. Jadi pada saat yang bersamaan, ini muncul semua. Nah, akhirnya muncul perasaan kita kehilangan kendali. Nah, kalau seseorang merasa kehilangan kendali, ini justru menjadi kontributor terbesar dari munculnya kecemasan. Misalnya apa? Kalau kita terus-menerus bergelut dengan faktor pemicu kecemasan, yang mana kita nggak bisa mengendalikan, berita-berita tentang pandemi misalnya, kita nggak bisa mengendalikan. Tapi kita misalnya terus aja debat, misalnya di Facebook, membahas vaksin. Padahal kita bukan ahlinya di situ. Kita hanya katanya, 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 terus kita debat di situ. Tapi kita tidak punya pemahaman misalnya. Tapi kita terus aja. Akhirnya kita lelah. Energi habis. Sehingga harusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih positif, kita habis aja waktunya melakukan hal-hal ini yang sebenarnya tidak penting. Atau sebenarnya seorang ekspert, kalau dia bukan edukator COVID, nggak perlu juga sih dia berdebat misalnya di platform itu. Karena platform itu sebenarnya bukan platform untuk itu. Ada platform yang lebih ilmiah atau saintifik yang sebenarnya lebih apropriate untuk melakukan diskusi tentang itu. Tapi ada kalanya kita gatel gitu ya. Pengen aja komentar. Kemudian, memegang kendali itu penting jika memungkinkan. Karena apa? Pada saat kita kembali memegang kendali, ini bisa secara signifikan membantu well-being mental kita. Misalnya apa sih memegang kendali itu? Kita membuat hari kita menjadi lebih terstruktur. Jadi artinya, kita tidak menghadapi hari esok dengan yaudah, besok what will be, will be. Tapi lebih kita buat agenda, kita buat jadwal, kita misalnya buat target minggu ini, ada beberapa hal yang mau dicapai. Hari ini, saya mau mengerjakan ini jam segini, jam segini, jam segini. Pada saat malam, kita recheck lagi semuanya, ternyata tidak tercheck list semua. Tidak masalah. Minimal kita jadi lebih terukur. Kita tahu, oke berarti beberapa target belum tercapai, oke lah, next week. But at least we know. Dan apabila ada kemajuan-kemajuan yang kita buat, pasti itu membuat kita merasa lebih nyaman. Dan tidak merasa, waduh, satu hari berlalu lagi. Apa ya yang sudah saya lakukan pada hari ini? Itu malah merasa, membuat kita merasa, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kemudian, buat daftar faktor yang dapat dan tidak bisa dikendalikan. Nanti dikasih contoh di belakang. Dan mengingat COVID-19 ini unprecedented, tidak tahu kapan kelarnya. Stamina dan daya tahan penting. Jadi, saat ini kita memang seperti sedang lagi maraton, dan bakal up and down terus. Nah, ini penting untuk kita menjaga stamina, secara fisik, maupun resiliensi atau daya tahan kita. Nah, ini luangkan waktu menuliskan daftar perencanaan. Ya, sederhananya membuat jadwal lah. Gitu, nggak perlu terlalu jauh misalnya. Kita bisa membuat target harian dan juga mingguan. Next. Oke, ini contoh tentang, kalau kita misalnya membuat daftar hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kiri contohnya apa? Ini kita nggak bisa mengendalikan. Berita tentang virus, ada petasi, kasus di India, yang sekarang lagi luar biasa, yang mengalami tsunami COVID-19. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Atau ada Exodus masuk ke Indonesia dari India, biarkan itu yang menangani adalah government. Kemudian perilaku orang. Kita ngelihat orang nggak pakai masker, kita ngelihat orang begini-begini, akhirnya kita gemes sendiri. Kemudian berita-berita ekonomi, makin banyak pengangguran, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sebenarnya. Kecuali memang kita bekerja di kementerian yang terkait, atau kita menteri yang terkait, atau pejabat yang terkait. If not, harus berusaha let it go. Cukup tahu, tapi let it go. Karena kita nggak bisa melakukan apa-apa di situ. Jadi kita harus menghindari pemikiran yang katastrofik. Jadi kita menumpuk pikiran negatif di atas pikiran negatif lainnya. Nah, yang kainan ini adalah hal-hal yang bisa dikendalikan. Yaitu apa? Mengurus diri kita. Itu adalah hal yang bisa kita kendalikan. Satu apa? Sleep. Dikatakan bahwa respite as a form of resilience. Orang nanya, resiliensi untuk membangun daya tahan tubuh, apa sih yang dilakukan? Bisa istirahat saja. Itu adalah bentuk dari resiliensi. Kebanyakan dari kita sekarang nggak bisa istirahat. Jadi nggak bisa mengistirahatkan pikiran. Kalaupun tidur, sepertinya tidurnya tidak dalam, tidak berkualitas. Tapi tidak bisa kita ujuk-ujuk, oke, sekarang saya melakukan upaya kesehatan jiwa. Pasti langsung cespleng. Beda, ini bukan paradol. Kalau kesehatan jiwa, artinya harus ada upaya yang berkesinambungan untuk menjaga kesehatan mental kita. Unplug. Unplug dari negative side media sosial. Jadi batasinlah email. Jangan 24 jam setiap sejam sekali cek email. Nggak necessary ya, kecuali memang itu tugasnya. Tugasnya untuk memeriksa email dari bos. Kemudian Twitter, WhatsApp, Instagram. Jangan 24 jam lah siklusnya. Jadi benar-benar dibatasi. Jangan berulang-ulang, terekspos oleh hal yang sama. Dan paling penting lagi adalah jangan terekspos menjelang tidur. Ini akan mengganggu. Selain blue light screen-nya. Jadi backlit screen-nya dari gadget, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian juga informasi-informasi yang masuk, itu juga bisa mempengaruhi seseorang. Apalagi take care of yourself, nutrisi. Tadi saya sudah contohkan. Don't overdo caffeine, alcohol, sugar. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Take short breaks during the workday. Pada minggu-minggu kerja, pada hari-hari kerja, bisa mengambil short breaks. Short breaks. Kemudian structure time with family. Jadi benar tadi hubungan yang baik, relationship, makan malam, misalnya buka puasa, sahur, dan lain-lain sebagainya. Tapi berkualitas. Maintain social context. Jadi akhirnya berkomunikasi dengan orang. Bukan berkomunikasi di medsos. Beda. Jadi akhirnya berkomunikasi ya, by phone, bicara, ngobrol, hal-hal yang lebih mendalam, yang lebih berkualitas untuk didiskusikan. Perlu periode waktu untuk refleksi, meditasi, mindful. Contohnya apa? Saya punya alat nih. Ini namanya singing bowl. Ini singing bowl. Ini bisa bunyi seperti itu. Ini sebenarnya gampang sih. Ini sebenarnya bisa dipesan di manapun. Ini sebenarnya saya waktu itu dapat di Nepal. Ini sebenarnya alat-alat yang bisa membantu kita meditasi, mindful sejenak. Karena ini gak hanya bunyinya aja, yang seperti itu. Tapi juga kalau misalnya kita puter, dia akan mengeluarkan suara. yang ini bisa membantu kita lebih relax dan bisa bermeditasi. Ini alat-alat bantu saja ya. Oke, kemudian stay in the moment. Jadi, fokus here and now. Jadi, fokus pada saat ini dan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Refocusing, reengaging. Jadi, kalau refocusing adalah, oke, saya mau relax. Tapi relax-nya pusing lagi dianya. Masang TV, Netflix, main Instagram, lihat Twitter, buka Facebook, jadi semua dikerjakan. Ada buku di sampingnya, ada game lagi di depannya, itu namanya gak relaksasi, itu pusing. Harus refocusing. Fokus pilih satu aja. Apa yang mau dikerjakan. Dan benar-benar engross di situ. Benar-benar menikmati apa yang dilakukan. Reengaging. Kalau reengaging, misalnya, lagi makan, tapi kita benar-benar fokus. Kita engage dengan apa yang sedang kita lakukan. Misalnya lagi makan. Berarti kalau lagi makan, kita menikmati kontur makanannya, teksturnya di lidah kita, aromanya, mungkin estetika dari penyajian makanan itu. Kemudian, hal-hal yang semuanya bisa kita nikmati dengan panca indera. Itu namanya reengaging. Biasanya kita sekarang terlepas dari itu. Yang namanya reengaging dan juga refocusing. Buat list aktivitas yang menyenangkan. Itu tadi yang saya katakan. Tetapi, jangan dilakukan all together. Tapi benar-benar kita menentukan. Kita fokus. Saya mau menikmati apa. Mau membacakah? Atau membaca sambil mendengarkan musik, itu masih mungkin. Atau nonton film. Nah, ini satu contoh juga. Respite as a form of resilience. Istirahat adalah suatu bentuk resiliensi. Nah, kita istirahat saja masih bingung. Mau yang mana? Semua mau dikerjakan bersamaan. Nah, exercise. Ada apa di rumah? Ada loncat tali? Dia lakukan itu. Atau YouTube? Nonton di YouTube? Bisa juga. Work out dengan YouTube. Taichi kan itu untuk relaksasi. Untuk pernafasan. At the same time, peregangan. Dan sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Taichi itu bagus banget untuk kesehatan. Dan itu dipublish di Harvard Health Publishing. Atau yoga. Terserah. Yang mana? Tapi yang doable. Yang bisa dilakukan. Yang penting continue dan konsisten. Dilakukan dalam keseharian kita. Kalau nggak bisa 7 hari, yaudah 5 hari seminggu. But at least, itu dilakukan secara rutin. Oke. Ask for help. Or therapy if necessary. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk terapi, bisa dilakukan. Jadi selain upaya-upaya untuk manajemen stres, tapi juga boleh mencari bantuan atau terapi. Next. Nah, ini contoh. Philosophical approach to life. Pendekatan filosofis untuk nilai-nilai hidup pada saat ini. terserah mau yang mana. Oke. Misalnya, Leo Tolstoy. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Ya, semua orang bicara tentang ingin merubah dunia. Tapi bagaimana dengan merubah diri kita, misalnya. Merubahnya, ya nggak usah merubahnya jauh-jauh lah. Ya itu tadi. Hal yang bisa kita kendalikan. Itu adalah diri kita. Dan perilaku kesehatan kita. Oke. Life is not primarily a quest for pleasure. Seperti yang dikatakan Freud. Atau hidup ini bukan untuk mencari kesenangan atau untuk mencari kekuasaan. Tetapi a quest for meaning. Viktor Frankl, ini adalah aliran yang saat ini paling relevan. Pada masa pandemi. Jadi dia dia waktu itu kan pernah ditawan di kamp konsentrasi Nazi. Dan dia survive dari itu. Jadi saya membayangkan kita ini juga pandemi ini sepertinya kita juga seperti dalam confinement gitu ya. Dalam posisi physical distancing kita. Jadi ini sebenarnya momen yang baik untuk kita lebih mencari ke meaning. Bukan berarti kita tidak boleh mencari pleasure. Boleh. Tetapi semuanya tetap dalam kondisi yang terukur. Misalnya boleh binge watching tetapi tidak lantas itu menghabiskan waktu kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal lain yang bisa membuat kita lebih merasa oke I've done something. Hari saya tidak berlalu begitu saja. Next. Coping dengan pandemi COVID-19. Oke. Sekarang kita lihat macam-macam cara untuk coping. Hal-hal yang sederhana sih bisa dilakukan dalam keseharian. Nafas dalam tadi sudah disebutkan sebenarnya diantaranya adalah dengan tai chi. tai chi sih kalau tai chi ya langsung beberapa hal sekaligus. Ada movement atau peregangan tapi juga ada pernafasan dan gampang banget tinggal dilihat di YouTube. Yang saya rekomendasi adalah tai flow. Karena apa? Tai flow itu hanya 5 menit setiap hari tapi itu melatih kita mempunyai kebiasaan yang positif. Dia challenge-nya 100 hari mengikuti tai chi selama 5 menit saja setiap hari. kemudian ada teknik alternating nostril breathing. Ini yang dilakukan oleh Giselle Gunchen yang si supermodel itu. Jadi dia melatih penafasannya dengan menutup salah satu lubang hidung. Misalnya dia tutup yang kiri dia tarik nafas dari lubang hidung yang kanan. Kemudian dia ganti dia tutup yang lubang hidung kanan dia tarik nafas dari hidung kiri dan juga dia lakukan berulang-ulang seperti itu. Ini tadi sudah disebutkan focus here and now re-engaging refocusing. Ini tadi sudah disebutkan. Tapi ada lagi yang kita sebut dengan cognitive behavioral skills. Ini penting untuk kita aware bersama bahwa pikiran kita bisa mempengaruhi perasaan dan juga perilaku kita. Jadi misalnya kita berusaha menanamkan pemikiran yang positif. Protokol kesehatan adalah bentuk ikhtiar saya agar tercegah dari infeksi COVID-19. Ini pikiran yang lebih positif daripada saya pernah menjadi narasumber dan saya kaget. Tiba-tiba salah satu peserta bilang ini kan seperti arisan aja dok nanti juga semua dapat giliran tertular COVID-19. Jadi saya lebih recommend kita menanamkan pemikiran yang positif tapi yang lebih doable juga. Jadi protokol kesehatan saya jalankan sebagai bentuk ikhtiar. The rest is not up to us. Yang penting kita sudah berikhtiar. Aktif secara fisik tadi sudah disebutkan. Kalau mau yang lebih keluar rumah juga bisa. Misalnya jalan kaki pada saat waktu masih sepi jadi tidak bertemu dengan orang tetap pakai masker. Bahkan saya juga waktu itu naik sepeda seminggu sekali tapi saya cari tempat yang sepi saya tidak berani naik sepeda yang rute-rute seperti Sudirman dan lain sebagainya. Jadi saya lebih ke daerah perumahan tetap pakai masker pakai kacamata pakai helmet atau topi jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian bicara dengan seseorang tadi itu ya jadi lebih bukan kepada diskusi di medsos kepada strangers tapi dengan orang yang kita kenal dengan teman atau anggota keluarga yang kita nyaman untuk berbicara dengan dia. Jadi kalau ada rasa takut dan cemas yang lebih mengganggu lagi yang tidak bisa cuma ngobrol ke orang lain yang kita merasa nyaman kita berarti sudah membutuhkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah ini bisa dilakukan lewat media-media yang nanti saya akan tunjukkan di belakang apa saja yang bisa di-download aplikasinya. kemudian terus praktekkan kontrol infeksi dengan baik. Ya 3M itu bagus kalau bisa 5M lebih baik lagi. Nah ini adalah coping dengan pandemi. Jadi untuk kesehatan mental itu juga perlu tetap didukung oleh praktek kontrol infeksi dengan baik. Ya 3M itu tadi ya pakai masker menjaga jarak mencuci tangan. Dan artinya kalau misalnya bisa 5M mencegah kerumunan dan lain sebagainya itu juga baik sekali kalau memang bisa dilakukan. tapi ada kalanya kan seseorang harus bekerja yang tidak bisa menghindari itu. Jadi semaksimal mungkin ya berarti melakukan 3M. Next. Nah tadi ada banyak yang saya sudah share. Coping seperti apa kemudian juga awareness seperti apa kemudian juga management stress. Artinya banyak yang sudah saya share tadi. Saya tidak ingin semua dilakukan tapi memilih mana yang cocok. jadi mengkurasi sendiri mana yang cocok buat saya. Jadi nanti setelah keluar dari sini sudah tahu oke berarti kondisi-kondisi kesehatan jiwa atau kondisi mental seseorang secara psikologis ini seperti apa sih yang terganggu pada masa pandemi. Kalau saya kerentanannya apa tadi sudah tahu faktor penyebabnya dan lain sebagainya. Ini ada self-care ideas yang di-share oleh Giselle. Kalau dia Giselle Buncen ya. Jadi dia dia membuat sendiri kalau dia take some deep breath menarik nafas panjang dan dalam spend time in nature menghabiskan waktu di alam ini kalau punya akses go ahead yang aman dia melakukan yoga atau olahraga meditasi baca buku membuat jurnal jurnal ini bisa macam-macam misalnya kita mencatat pikiran negatif saya selama masa pandemi atau mood saya up and down gak karuan pagi happy malam nangis misalnya have positive and inspiring conversation jadi berkomunikasi yang positif dan inspiring kemudian conversation jadi bukan media sosial jadi conversation yang bisa lewat telepon atau zoom meeting misalnya plan something to look forward to misalnya ya apalah merencanakan sesuatu yang akan membuat kita lebih excited misalnya weekend mau masak bareng gitu ya dengan keluarga atau weekend mau main game bareng board game apa gitu jadi membuat perencanaan yang excited tapi doable setiap hari dia menuliskan tiga hal yang dia merasa bersyukur dan yang terakhir listen to what your body needs jadi kita yang bisa tahu sebenarnya alarmnya ada di badan kita dan kita lebih sensitif terhadap itu jadi kalau memang ada keluarga kita harus konsultasikan stress dan emotional resilience cycle oke ada traumatic event sebelah kiri atas sekarang sangat banyak sekali traumatic event yang terjadi ya ada kematian ada kehilangan pekerjaan ada bencana alam ada kapal selam yang hilang you name it di Indonesia ada semua kemudian ada bagaimana kita menyikapi itu bagaimana kita bagaimana kita bereaksi secara emosional bagaimana misalnya jangan-jangan kita ada fight atau flight response jadi ekstrim fight atau flight padahal yang kita yang berusaha diintroduce lewat acara ini adalah bagaimana kita melakukan manajemen stress melakukan mekanisme coping yang mana copingnya atau cara menghadapi masalahnya bagaimana mendapatkan dukungan emosional atau perlukah kita mendapatkan guidance profesional apakah kita perlu regulasi diri ini cycle dari bagaimana pada saat seseorang menghadapi stress and emotional cycle apabila kita melakukan manajemen stress yang baik harapannya adalah resiliensi dari emosional yang juga baik yang mana dia bisa adaptif menyesuaikan diri bisa self improvement ada tumbuh strength di dalam diri ada kekuatan yang muncul di dalam dirinya diantaranya kan tadi ya ada dukungan juga secara spiritual dan juga secara religi itu juga ditekankan oleh WHO untuk dukungan religi dan juga spiritual ini cycle ini bisa terus terjadi bagaimana penting disini adalah manajemen stress dan yang paling bawah ini perlu ditekankan pada saat seseorang mengalami distress psikologis yang dikhawatirkan adalah perilaku kesehatannya juga buruk jadi ini menjadi siklus yang tidak baik dan ini yang harus kita aware kalau kita terus menyimpan distress psikologis tanpa berusaha untuk unraveling atau berusaha menyelesaikan secara perlahan-lahan membangun kemampuan manajemen stress nanti khawatirnya perilaku kesehatannya juga buruk contohnya Pak misalnya seseorang distress karena dia COVID-19 ini saya tanya ke salah satu dokter rehabilitasi di rumah sakit persahabatan akhirnya tidak kooperatif waktu akan dilakukan proning taruh misalnya sudah lah dok males saya tidak mau jadi ada perilaku-perilaku menyerah juga itu kalau yang terkena COVID-19 kalau yang tidak terkena yang masih dalam kondisi sehat ini sebaiknya memanage distress psikologis yang dihadapi dalam konteks yuk kita mempunyai perilaku kesehatan yang baik jadi resiliensi itu adalah kapasitas untuk tetap mempertahankan fungsi dengan baik walaupun dihadapkan dengan stressor kehidupan yang berat nah ini ini ya jadi resiliensi adalah ini next ini sebagian orang yang selama pandemi COVID-19 kira-kira skala resiliensinya seperti di atas kalau lihat di gambar jadi kalau kita melihat resiliensi itu adalah seperti jungkat-jungkit atau skala keseimbangan tapi sayangnya saat ini lebih banyak ke kiri nih jomplangnya outcome negatifnya lebih banyak daripada positif outcome misalnya apa kehilangan pekerjaan itu tadi isolasi sosial kehilangan orang yang kita sayangi karena COVID-19 penutupan sekolah sehingga menjadi beban bagi orang tua juga anak juga terbebani sebenarnya dia tidak bisa bergaul dan ini tidak sesuai dengan perkembangan psikososial anak untuk tidak bisa bergaul dengan teman-temannya oke yang kanan positif outcome-nya adalah ya syukur-syukur kita mempunyai rumah sendiri kita mempunyai hubungan yang responsif kalaupun kita tidak bekerja tapi kita mempunyai uang misalnya mempunyai tabungan atau mendapatkan keuntungan dari pada saat kita dipecat kemudian ada disitu ada benefit yang didapatkan misalnya oke next berarti caranya untuk menjaga resiliensi adalah mengunload sisi negatifnya mengurangi sumber-sumber stress nah ini caranya adalah dengan hal-hal yang tadi sudah kita bahas di awal oke next atau kita meningkatkan sisi positif ya jadi membangun hubungan responsif dengan melakukan interaksi bermakna next atau terakhir satu hal kita ini sebenarnya semua orang punya fungsi eksekutif dan keterampilan dalam regulasi diri tapi entah kenapa saat ini kita lagi error aja kita kesulitan menata diri jadi stress ini menghambat keterampilan kita disini direkomendasi coba deh pakai aplikasi pakai agenda daily planner alarm apapun itu yang membuat hari kita lebih terstruktur bermakna dan ada target oke last one saya ingin mengajak mengisi questionnaire next slide oke sorry ini kalau ingin mendownload aplikasi secara gratis dari kementerian kesehatan ada sehatpedia sehat jiwa ini bisa digunakan untuk berkonsultasi next oke mari kita coba sama-sama untuk melakukan deteksi burnout bisa menggunakan handphone aja atau note atau apa untuk mengisi next ada 14 item pertanyaan untuk setiap pertanyaan pilihan jawabannya adalah memilih antara angka 1 2 3 4 5 kapan nih kita pakai skor 1 kalau kita merasa tidak ada perubahan sama sekali jadi artinya pada saat ada statement keluar saya merasa saya tidak mengalami itu tapi kita isi skor 5 apabila memang betul ada perubahan seperti yang dinyatakan oleh kalimat itu kalau 3 berarti kan tengah-tengah ya jadi memilih skor 1 kalau tidak ada sama sekali perubahan skor 5 apabila benar-benar terjadi perubahan yang sesuai oke ini bisa kita kerjakan dalam 5 menit hanya memilih angka 1 sampai 5 untuk setiap pernyataan yang muncul oke next oke silakan nomor 1 apakah Anda menjadi mudah lelah lebih banyak merasakan kelelahan daripada bersemangat silakan diisi yang teras 1 sampai 5 oke nomor 2 apakah Anda terganggu di saat orang menceritakan tentang tuntutan dan aktivitas mereka sehari-hari next apakah Anda menjadi semakin kriptis sinis dan kecewa jangan lupa 1 kalau tidak sesuai nomor 5 kalau sangat sesuai antara 1 2 3 4 5 next apakah Anda sering mengalami kesedihan yang Anda sendiri tidak dapat menjelaskan atau Anda menangis lebih dari biasanya next apakah Anda lupa akan janji deadline atau barang pribadi milik Anda atau Anda menjadi pelupa next apakah Anda menjadi semakin mudah marah lebih cepat marah atau kecewa terhadap orang di sekitar Anda next slide apakah Anda menjadi jarang bertemu dengan sahabat atau teman dekat atau anggota keluarga atau Anda sendiri menjadi lebih ingin menyendiri menghindar kalau dalam konteks sekarang berarti akhirnya males komunikasi bahkan lewat zoom lewat telepon lewat whatsapp jadi ada penurunan keinginan untuk bersama orang lain next apakah Anda terlalu sibuk bahkan untuk melakukan hal-hal yang rutin next apakah Anda mengalami keluhan fisik seperti sakit perut nyeri lambung sakit kepala pilek yang lama dan lain-lain next slide apakah Anda merasa disorientasi atau bingung saat aktivitas harian Anda berhenti next apakah Anda kehilangan minat terhadap hal situasi atau orang yang sebelumnya Anda sebenarnya tertarik atau bahkan menikmati next apakah Anda menjadi tidak dapat tertawa untuk suatu lelucon misalnya nonton komedi terus kayak datar aja udah gak bisa atau dengar joke gak responsif lagi next apakah Anda tampaknya seperti banyak melakukan kesalahan daripada yang semestinya terakhir 14 apakah Anda memiliki sangat sedikit waktu untuk berbicara dengan orang oke sudah 14 kita hitung next slide jumlahkan ke 14 angka jadi tadi 1 sampai 14 dijumlahkan next slide oke ya jadi skala burnoutnya ini coba dihitung masuk yang manakah apakah sudah bisa muncul datanya Michael baik dok data sebentar lagi akan kami tampilkan dari hasil polling iya dok ternyata banyak dari peserta kita atas sahabat primacom ini sudah ada hal-hal yang harus diwaspada ya dok ya iya gak apa-apa justru dengan dimunculkan seperti ini berarti kita bisa lebih aware tentang kondisi kita masing-masing nah kemudian mulai tuh bisa mengkurasi apa-apa saja yang bisa dilakukan tapi di slide terakhir nah ini tata laksananya jadi tetap melakukan strategi coping secara personal ya tadi apa saja yang sudah dijelaskan dikurasi kira-kira yang mana yang harus yang cocok untuk dilakukan bagi masing-masing individu kemudian berarti pendekatannya multifaktorial jadi kalau yang tadi sudah beresiko tinggi berarti sudah mulai pasang rambu-rambu hal-hal yang mau dilakukan dan mulai juga mencegah dari melakukan hal-hal yang bisa mengaggravate artinya bisa memperparah sehingga muncul burnout kalau ringan merubah kebiasaan hidup dan optimalisasi keseimbangan pekerjaan kehidupan jadi mulai membalans ada tiga pilarnya relief from stressor recuperation via relaxation and sport pokoknya tadi sudah dijelaskan juga return to reality abandoning the ideas of perfection tadi juga sudah dijelaskan bahwa situasinya khusus sekarang jadi memang kita tidak bisa mengharapkan yang terlalu ideal saat ini dan kalau sudah berat terakhir sudah mulai harus intervensi kalau memang sudah berat dan intervensinya bisa dilakukan secara ya oke tadi coba download dulu aplikasi tadi sehatpedia sehat jiwa kemudian disitu bisa melakukan mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial nanti biasanya dia akan menawarkan biasanya akan CBT dulu misalnya untuk memperbaiki kelelahan emosi itu tadi kalau memang butuh lebih lanjut nanti dia akan merekomendasikan bahwa oh ini harus konsultasi langsung mungkin nanti bisa ada antidepresan psikoterapi tapi ini dilihat sesuai dengan kasus-kasus individu jadi gak bisa disamaratakan oke baik jadi itu pemaparannya dan juga kita sudah mendapatkan data kalau saya sih tetap berprinsip pada mental health first productivity will follow kalau kesehatan jiwanya tidak optimal akan sulit untuk produktif tadi sudah dijelaskan sejak awal bahkan perdefinisi saja kesehatan jiwa itu akan mempengaruhi produktivitas jadi artinya satu paket gitu antara kesehatan jiwa dan produktivitas serta kontribusi bagi masyarakat terima kasih jadi kalau mau sorry bukan konsultasi kalau mau komunikasi bisa ke instagram through underscore noriu atau email ke noriu.md.gmail.com terima kasih sudah menyimak dan juga sudah ikut mengisi questioner ini bukan bermanfaat untuk saya tapi untuk kita melakukan self-check yang mana saya disini ikut memfasilitasi baik terima kasih banyak dok menarik sekali tentunya tema materi yang disampaikan oleh dokter Nova hari ini dan tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita sahabat Trimakom banyak hal baru juga dok yang akhirnya saya baru ketahui dari pemaparan dokter nih ternyata burnout itu akan menjadi sangat serius ya dok kalau tidak ditanggulangi secepatnya ya iya betul Michael i hate to admit it tapi memang begitu oke tadi saya juga sempat melakukan burnout test nih dok hasil saya itu di angka 25 tepat di garisnya dok itu masih aman atau saya sudah musih waspada ya dok ya iya sebenarnya kita tuh tidak harus menunggu sampai kita beresiko burnout jadi tetap kita harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan jiwa kita supaya lebih optimal ya caranya ya itu tadi ya oke stressor mungkin gak semuanya bisa kita cegah atau kita hindari tapi itu tadi buat daftar aja apa hal-hal sih yang sebenarnya bisa kita kendalikan apa sih yang gak bisa kita kendalikan itu penting banget ya untuk kita memisahkan gitu bagaimana kita sebenarnya menjalankan hidup kita kita rule out deh yang kita gak bisa kendalikan karena semakin multiple stressor itu justru akan semakin meningkatkan kecemasan gitu ya wah luar biasa dok baik sahabat primakom demikian sesi bincang-bincang kita dengan dokter Nova dan sebagai bentuk apresisi kami kami undang Bapak Domi untuk penyerahan E-sertifikat kepada dokter kepada Pak Domi kami persilahkan luar biasa sekali dokter Nova ini terima kasih sekali nih saya sudah sering mendengar mengenai stress management membaca buku mengenai stress management namun hari ini insight dokter Nova ini luar biasa nih strategi stress management maupun menghadapi trick and tripnya untuk menghadapi burnout ya wah luar biasa sangat bermanfaat sekali bagi saya dan tentunya semoga bermanfaat juga bagi teman-teman apa namanya apresiasi mohon maaf nih baru apresiasinya melalui virtual nih dokter next time kita ketemu iya mudah-mudahan bisa ketemu Pak Domi terima kasih terima kasih atas kesempatannya juga senang bisa hadir di acara Primacom terima kasih terima kasih terima kasih Pak Domi terima kasih juga dokter Nova yang telah hadir dan menyampaikan materi yang luar biasa hari ini semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa menunjukkan mental yang sehat sehingga tubuh kita menjadi kuat oke sahabat Primacom demikian acara Primacom Healthy Talk pada hari ini terima kasih kepada sahabat Primacom yang telah mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir kami juga ingin mengajak sahabat Primacom untuk dapat kembali hadir dalam acara inspiring Ramadan Talk yang akan tayang secara premier di channel youtube Primacom di Terbuana pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 5 sore dengan tema berikhtiar dengan kesabaran dalam mencapai sukses dengan arah sumber ternama Bapak Tantan Sumartanas selaku chief sales dan marketing officer 3TV acara ini juga akan dimeriahkan oleh Hamesha Entertainment baik sahabat Primacom kalau begitu tetap jaga kesehatan dan bahagian berpuasa semoga amal ibadahnya lancar dan selalu bersemangat akhir kata saya Michael Santoso mewakili seluruh kru yang bertugas izin pamit urut diri selamat pagi dan sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi